Hei abang udah kembali lagi bersama saya abang gibran ya jadi kali ini kita nggak bakalan main game atau main Minecraft kayak gitu ya jadi kali ini kita bakalan ngegambar ya jadi sebelumnya itu saya udah upload video ngegambar ya speedpaint tapi bedanya di video kali ini kita nggak bakalan cuman speedpaint doang ya jadi disini kita bakalan sekalian ya saya bakalan sekalian ngasih ngasih beberapa tips tips saya buat ngegambar gitu ya oke jadi sekarang kita bakalan mulai dari kanvas yang kosong ya jadi kita bakalan atur dulu ukuran kanvasnya ya emm kayaknya sih ini udah cukup ya cuman kita bakalan ke atas sedikit ya 100 ya perfect oke pertama-tama kita bakalan mikirin dulu konsep gambarnya ya jadi sebelum saya mulai ngerecord video ini saya udah mulai ngerencanain ya atau bikin planning atau ya perencanaan gitu ya jadi konsep yang mau konsep gambar yang mau saya gambar ya oke jadi ini kayak gambar semacam orang yang kepalanya dipegang tangan gitu ya jadi kita bakalan mulai dari sketch awal ya oke yang biasanya saya sering lakuin itu emm biasanya saya itu ngubah background kanvasnya jadi emm abu-abu gelap ya pokoknya ya pokoknya warna-warna gelap gini ya jadi sebenarnya ini gunanya ini buat apa ya ya pokoknya ya pokoknya lihatlah nanti ya ya ini agak susah aja gitu ya mau dijelasin gimana ya pokoknya nanti kita bakalan jelasin ya oke kita bakalan mulai dari sketch awal ya oke mungkin kita mulai dari bulat ya karena disini kita bakalan bikin kepala ya dan disini ada tentangan tersendirinya ya tentangannya itu ngegambar tangan ya dan hal yang paling gerget itu lah ngegambar tangan ya jadi ya kalau menurut saya itu ngegambar tangan itu adalah hal yang bener-bener susah gitu jadi bener-bener susah ya pokoknya ya pokoknya adalah tangan itu bagian objek tubuh yang memang bener-bener susah digambar ya ya menurut saya itu ya jadi karena menurut saya ngegambar tangan itu susah jadi saya bakalan nge-referensiin lewat tangan saya sendiri ya jadi saya bakalan ngambil contoh deh tangan saya sendiri ya ini nah ini dia ya ini tangan bikin saya ya oke jadi disini kita bakalan mulai dari sketch awal ya kita udah bilang itu ya berapa kali ya terus biasanya kalau misalnya saya bikin merangka muka itu kayak gini ya tapi sebenarnya bukan saya doang yang kayak gini ya banyak seniman yang ngelakuin ini juga ya terus kita bakalan pakai transfer 3D foam ya ini kita bakalan nentuin bentuk kepalanya kayak gimana ya jadi oke kayak gini ya setelah itu kita bakalan bikin layer baru ya kita turunin opacity nya terus biasanya itu saya itu setelah bikin sketch awal biasanya saya bakalan bikin sketch kedua ya dan rencananya itu tangannya itu bakalan ya di sini ada tangan ya jari-jari kayak gitu ya saya nggak tahu lah ini gambar tangan kayak gimana ya karena saya sendiri masih belajar gambar ya selamat menikmati selamat menikmati ya kayak gini ya jadi ini baru sketch awal ya ya sebenernya bukan sketch awal ini sketch kedua ya dan sekarang kita bakalan kita bakalan bikin folder ya di sini terus kita bikin layer baru terus kita masukin ke sini dan ininya ya kita bakalan kecilin opacity nya ya sketch kedua yang tadi terus disini kita bakalan pilih warna yang agak ini ya ini buat warna kulit ininya ya yang agak kemerah-merahan gitu ya kayak kita bikin ininya kayak gini ya ini kita kurangin lah ini opacity nya ini terlalu ini nih terlalu ngalangin ya terlalu ngalangin ya dan kita ini kayak gini ini ya terus kita bakalan fill pakai oh pakai tool ya nah ini kita nah ini gunanya sebenernya gunanya ini tuh ya dia gunanya layar yang ini tuh ya layar background abu-abu ini tuh gunanya buat kayak ya kalian misalnya lah kalau misalnya dimatiin ya kelihatan kayak ada putih-putihnya gitu ya dan kalau misalnya kalian pakai line art itu biasanya suka ada yang keluar garis gitu ya jadi kelihatan aja gitu ya ya agak susah aja gitu ngejelasin kayak gimana ya pokoknya gitu lah cara kerjanya ya oke dan sekarang kita bakalan bikin tangan ya ini dia ya ini kayak jari-jari tangan gitu ya kalau misalnya hasilnya hancur ya jangan please jangan jangan bully ya itu kok bentuknya itu kayak ah ini teh ceritanya jari ya ini aneh ya benungnya ini ya habis saya gak jago ngegambar tangannya jadi abaikan saja ya ya karena sih saya gak jago gambar tangan jadi disini kita bakalan cari referensi gambar yang gambar tangan yang bagus ya oke jadi ini ya hasilnya gini ya nah ini nih ini yang saya cari ini nah perfect jadi si tangannya itu wah ini harus ngebalik ini ya sebenernya kalian gak usah melunut kalau misalnya kalian mau pakai referensi ya karena itu legal ya habis semua seniman masih pakai itu ya walaupun dia udah profesional juga kebanyakan dari mereka masih ada yang pakai referensi ya BTW dan sekarang kita bakalan bikin sedi selamat menikmati 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 kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!